Bisa menjelaskan, Aron, tentang zaman prasejarah? Eh, nak. Atau Eflinda mau menjelaskan tentang zaman prasejarah? Silahkan, nak. Ayo, siapa yang bisa? Aurelia? Atau Lintang? Saya, Bu. Ya, silahkan, Karen. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya catatan atau tulisan. Oke, benar. Belum ditemukannya tulisan. Kalau belum ditemukan tulisan, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah zaman prasejarah? Ayo, nak. Mungkin jawab-man jawab. Silahkan jawab. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah zaman prasejarah? Kan zaman prasejarah itu adalah zaman di mana dalam kehidupan belum mengenal tulisan. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah zaman prasejarah? Ayo, nak. Ingat pelajaran gelas 10? Peninggalan budayanya bukan, Bu. Peninggalan budayanya atau peralatan yang digunakan. Yang disebut dengan apa, Melita? Peralatan yang digunakan pada zaman prasejarah oleh manusia purba disebut dengan? Ayo. Disebut dengan apa, Nak? Bu, dengan apa? Ayo. Atau Nikolas? Artifak, Bu. Artifak, benar, Marcella. Artifak. Satu, kita lihat bahwa zaman prasejarah, jangan belum mengenal tulisan, dan mana kita tahu. Pertama adalah artifak. Yang kedua, apanya? Yang kedua, dari mana kita tahu itu zaman prasejarah selain peralatan yang digunakan atau artifak? Yang kedua, apa, Nak? Ayo. Ayo. Yang kedua, apa? Rafflesio, mungkin mau menjawab. Apa yang keduanya, Nak? Setelah artefak, apa satu lagi? Tuan Nurul? Fosil bukan, Bu. Kenapa, Nak? Fosil. Iya, jadi ada dua. Yang pertama adalah mungkin fosilnya, yang kedua adalah artefak. Itu dijertakan pada zaman prasejarah. Bagaimana kehidupan zaman prasejarah? Dibagi berapa, Nak? Dua. Kehidupan zaman prasejarah dibagi? Dibagi berapa, Nak? Kenita? Lima. Lima. Apa yang lima? Paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum, sama perunjagian. Semuanya itu, ada paleo, meso, neo, mega itu termasuk dalam zaman apa? Tidak. Ayo. Termasuk dalam zaman. Zaman apa, Nak? Zaman batu. Zaman batu. Jadi ada berapa? Berdasarkan kehidupannya itu. Ada zaman batu dan? Logam. Zaman logam. Berarti ada dua. Zaman batu dan zaman logam. Zaman batu tadi pembagiannya itu adalah ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Sedangkan zaman logam itu dibagi berapa? Tiga. Apa yang tiga? Tembaga, perunggu, besi. Zaman logam. Zaman logam itu dibagi tiga. Zaman perunggu, tembaga, dan besi. Sekarang, Ibu tanya. Pada zaman batu, pada zaman paleolitikum, bagaimana kehidupan pada zaman itu? Masih berburu dan nomaden. Masih berburu atau nomaden. Berburu atau kemudian nomaden. Berpindah-pindah tempat. Terus, dikatakan berburu dan mengumpulkan makanan itu istilahnya apa, nak? Food gathering. Food gathering. Itu adalah ciri-ciri kehidupan pada zaman paleo. Bagaimana dengan zaman mesolitikum? Apa yang membedakannya? Zaman paleo dan zaman meso? Mesolitikum udah menetap sementara, Bu. Bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan menetap sementara di sana? Soalnya ditemukan sampah dapur. Sementara aja itu disebutkan oleh apa, Bu? Sudah boleh ditemukan tanam. Sudah boleh ditemukan tanam. Bercocok tanam seperti apa, nak? Bercocok tanam misalnya udah tanam, tanahnya udah nggak, tanahnya udah nggak, apa, subur bakal pindah ke tempat yang lebih subur. Iya. Jadi bercocok tanam atau ladang berpindah berdasarkan kesuburan tanah. Itu pada zaman mesolitikum. Ya. Ladang berpindah berdasarkan kesuburan tanah itu disebut dengan sistem apa, nak? Ladang berpindah berdasarkan kesuburan tanah disebut dengan? Mek Brin, mau jawab? Shifting cultivation, Bu. Belum, nak. Bukan itu. Hanya empat huruf. Ya, terdiri dari dua huruf konsonan dan dua huruf vokal. Seminobanden. Seminobanden. Kalau seminobanden itu berapa huruf, Pak Yoh? Kan, Bu bilang hanya empat huruf. Dua huruf konsonan, dua huruf vokal. Ayo. Ayo, disebut dengan sistem apa? Ayo, nak. Ladang berpindah berdasarkan kesuburan tanah disebut dengan sistem? Nomaden, Bu. Nomaden. Berapa huruf harum masela? Nomaden berapa huruf? Ini hanya empat huruf. Coba dengat-dengat pelajaran kelas 10. Ayo, nak. Ladang berpindah. Ladang berpindah berapa huruf, Alif? Ayo, Pak Bu. Ayo. Hanya empat huruf? Hanya empat huruf, nak. Huma. Apa, nak? Huma. Huma. Benar, itu jawabannya? Iya, benar itu. Jadi, ladang berpindah berdasarkan kesuburan tanah disebut dengan sistem Huma. Itu pada bayaman Mesolitikum. Bagaimana ciri-ciri pada zaman Neolitikum? Hei, McBreen. Sudah menetap. Ini zamannya sudah dialuskan gitu ya, Bu. Alat-alat sudah menetap. Terus? Terus bangsa-bangsanya sudah melayu tua gitu. Hmm? Apa lagi? Mengenal astronomi, Bu. Ya, sudah mengenal astronomi. Sudah mengenal pakaian, Bu. Ya, sudah produsing. Sekarang kita lihat. Itu pada zaman Paleo Pesoneo. Bagaimana dengan zaman Megalitikum? Ini yang bahan-bahan. Alat-alatnya, Bu. Sudah mulai besar. Ada dinamisme. Alat-alatnya? Sudah mulai besar. Sudah mulai besar. Sudah halus. Kemudian? Ada dinamisme. Bangunannya sudah... Sudah mulai kepercayaan, Bu. Ya, mulai kepercayaan. Kemudian bangunannya sudah menggunakan bangunan batu besar. Iya kan? Untuk menyembah roh Nenek Moyang. Bangunan-bangunan apa saja yang ada pada saat itu? Menhir. Menhir. Menhir itu gunanya buat apa, Nah? Penggantian Nenek Moyang. Untuk penyembahan batu untuk penyembahan roh Nenek Moyang. Yang kedua? Dolmen. Dolmen. Dolmen itu apa? Buat. Meja. Nyimpen sesajen. Meja batu. Yang dimulakan buat sesajen. Terus apa lagi? Sarkofagus. Sarkofagus. Sarkofagus itu apa? Mayat. Mayat, mayat. Tempat gue. Kupur batu untuk tempat mayat, ya kan? Terus apa lagi? Warunga. Berundak. Punden berundak-undak yang merupakan dasar untuk pembuatan candi. Tadi kepercayanya, ada animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan apa itu dinamisme? Dinamisme kepada benda-benda, Bu. Iya, kepada benda-benda gaib. Sedangkan? Animisme kepada roh Nenek Moyang. Percaya kepada roh Nenek Moyang. Itu berdasarkan kehidupan. Bagaimana dengan zaman prasejarah berdasarkan lapisan bumi? Zaman prasejarah berdasarkan lapisan bumi dibagi berapa? Jadi empat, bukan, Bu. Empat? Apa yang empat itu, Nak? Masa arkeokum. Hmm? Paleozoikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mesozoikum. Mesozoikum dan? Nehozoikum. Nehozoikum. Nehozoikum itu dibagi berapa, Nak? Jadi... Jadi berapa? Tersier dan kuartier. Tersier dan kuartier. Kemudian kuartier dibagi berapa, Nak? Dua. Apa yang dua? Dua. Pleistocene. Pleistocene dan Holocene. Kemudian Pleistocene dibagi berapa, Nak? Pleistocene dibagi berapa? Dibagi? Ayo, bagi berapa, Nak? Tiga, tiga. Tiga. Apa yang tiga itu, Nak? Pleistocene awal, tengah, dan akhir. Ya, Pleistocene awal, atau Pleistocene atas, atau Pleistocene tengah, dan ada Pleistocene akhir, atau Pleistocene bawah. Siapa yang bisa menjelaskan ke semua dari lapisan bumi itu? Ada Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Nehozoikum. Nehozoikum dibagi dua, zaman Tersier dan Kuartier. Dan Kuartier dibagi lagi, zaman Holocene dan Pleistocene. Pleistocene dibagi lagi, Pleistocene atas, Pleistocene tengah, dan Pleistocene bawah. Siapa yang ingin bisa menjelaskan? Silahkan. Zaman Prasejarah berdasarkan ilmu geologi atau lapisan bumi. Silahkan. Ayo. Atau Naima? Naima mau menjelaskan, Naima? Sesara garis besarnya, salah juga enggak apa-apa, nanti kan Ibu betulkan. Tapi saya yang Pleistocene atas, tengah sama bawah, enggak ngerti. Enggak apa-apa, silahkan, Minya Nita. Yang Archecum atau Azoikum itu zaman Tertua. Di situ kondisi bumi belum stabil dan udaranya masih panjang. Lalu itu sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kalau Paleozoikum itu sekitar 340 tahun yang lalu. Di situ belum stabil dan terus berubah. Tanda kehidupan mulai ada dengan munculnya makhluk ikan, amfibi, dan reptil. Lalu pada zaman Mesozoikum itu sekitar 140 tahun yang lalu. Kehidupan mulai berkembang pesat. Di situ muncul binatang reptil raksasa seperti dinosaurus. Lalu pada masa Mesozoikum itu 60 juta tahun yang lalu. Dibagi menjadi dua Tertier dan Quarttern. Yang Tertier itu ada Paleocene, Eocene, Oligocene, Niosene, dan Vilosene. Yang pertama Paleocene itu membaliknya muncul. Terus reptil besar seperti dinosaurus itu lenyap. Lalu zaman Eocene itu Kalimantan tergabung dengan daratan Asia. Yang ketiga Oligocene itu sekitar 30 juta tahun yang lalu. Lalu Miozene itu munculnya orangutan. Vilosene itu munculnya keraraksasa. Dan zaman Quartter itu ada Pleistocene dan Holocene. Pleistocene itu zaman S. Di situ munculnya gajah berbulu tebal atau mamut. Terus terjadinya persebaran manusia purba itu di zaman Pleistocene. Kalau Holocene itu manusia purba lenyap dan diganti dengan Homo Sapiens. Udah Bu? Terima kasih Melita benar dikatakan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya. Tadi kan dikatakan bahwa di zaman Quartter itulah ditemukan manusia. Ada zaman Holocene dan zaman Pleistocene. Kita lihat Pleistocene bawah manusia purba yang ditemukan adalah jenis apa nak? Pleistocene bawah. Megbrin? Pitekantropus. Pitekantropus ya? Ya, Pitekantropus, Paleo, Javanicus. Javanicus. Pleistocene tengah. Pleistocene tengah. Apa jenisnya? Pitekantropus. Pitekantropus. Pitekantropus eractus atau manusia sudah berdiri tegak. Pleistocene atas? Homo Solosensis. Ya, Homo Solosensis dan Homo Wajab Kensis. Kemudian Holocene. Homo Sapiens. Homo Sapiens. Nah, kita lanjut ke zaman sejarah dulu ya nak. Apa yang bisa anak ibu jelaskan tentang zaman sejarah? Apa itu zaman sejarah nak? Ayo. Sehingga terlihat perbedaan ketika zaman prasejarah dan zaman sejarah. Sudah mulai mengenal tulisan? Sudah mengenal bahwa kehidupan pada saat sudah mengenal tulisan. Baik itu sumbernya secara lisan dan ada secara tertulis. Apa yang bedakan sumber tertulis dan sumber lisan? Dimana bedaannya nak? Kalau lisan itu dari mulut ke mulut, Bu. Ya, dari pelaku sejarah itu sendiri ya kan? Kemudian kalau tertulis? Tertulis itu sudah ada bukunya, kayak misalnya itu prasasti, cani. Buku-buku, dokumen, ya kan? Itu termasuk pada sumber tertulis. Kemudian tentang sejarah. Ada sejarah sebagai peristiwa, ada sejarah sebagai kisah, ada sejarah sebagai ilmu, dan ada sejarah sebagai seni. Apa yang membedakan keempatnya? Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Ayo, mungkin Dafa? Mau menjelaskan? Silahkan, nak. Atau Fauzan? Silahkan. Evelinda, atau mau menjelaskan? Ayo, nak. Satu-satu dulu nggak apa-apa. Sejarah sebagai peristiwa dulu yang mau dijelaskan. Atau sejarah sebagai kisah dulu yang mau dijelaskan. Atau sejarah sebagai ilmu. Atau sejarah sebagai seni. Ayo. Silahkan, nak. Kalau sejarah sebagai kisah itu diartikan sebagai peristiwa-peristiwa masa lalu yang dikonstruksi, jadi itu dibuat dari masyarakat tersebut. Karena itu karena kisah, jadi sudah didengar oleh banyak masyarakat, terus dibikin jadi lebih subjektif, melihat karakter yang lebih subjektif supaya dapat memiliki sudut pandang berbeda dari sudut pandang cerita. Ya. Memiliki berbagai sudut pandang. Jadi, karena sudah dikonstruksi oleh masyarakat tersebut, sudah subjektif juga. Jadi, banyak sudut pandang yang bisa dilihat dari itu. Sudut pandang saya bisa dilihat dari teman-teman atau lain. Ada yang mau nambahkan dari jawaban Aaron tadi? Contoh dari peristiwa itu apa, nak? Abadi, ya kan? Kita lihat Abadi, dia tidak akan berulang. Hanya terjadi satu kali misalnya. Contohnya apa, nak? Proklamasi. Proklamasi. Bisa jelaskan? Secara garis besarnya saja. Pak Hujan menjelaskan? Halo, Bu. Bisa menjelaskan nggak secara garis besarnya saja tentang proklamasi. Bu, bisa beri nama-nama di masa. Bisa beri nama-nama di masa. Barita, Pak. Barita. Proklamasi di Indonesia, Bu. Ini titik awal pengantian segala bentuk penjajahan di Indonesia. Itu kan sudah nggak ada yang jajah-jajah lagi. Oke. Yang lain, mana? Memberikan contoh, selain diberikan contoh oleh Fauzan tentang sejarah sebagai peristiwa. Ada, nak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tentang priorisasi sejarah dan kronologi sejarah. Contoh dari priorisasi sejarah. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang priorisasi sejarah? Secara garis besar dan sejajahkan, setiap orang pasti akan berbeda-beda tentang priorisasi ini. Urutannya. Kalau kronologi itu kan berdasarkan tahunnya, urutan tahunnya. Kalau priorisasi ini contohnya apa, nak? Kan berdasarkan zamannya, misalnya. Saya bisa menjelaskan? Contohnya itu, periode sejarah, zaman masa sejarah, masa zaman koko, masa zaman baru, masa orde baru, atau reformasi gitu-gitu, Bu. Masa reformasi. Ya, boleh seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Kegunaan sejarah secara garis besarnya ada berapa, nak? Intrinsik, extrinsik, Bu. Ya, ada empat, yaitu? Ada kegunaan rekreatif, inspiratif, kemudian, instruktif, dan satu lagi adalah edukatif. Ya, kan? Nanti kita cari tentang itu penyebarannya. Kemudian langkah-langkah penelitian sejarah. Ada berapa, nak? Ada? Lima, ya. Lima, ya. Ada empat. Yang pertama adalah? Heuristik. Heuristik, sudah itu? Interpretasi. Interpretasi yang ketiga. Yang kedua adalah? Verifikasi. Heuristik. Dan yang terakhir adalah? Historiografi. Sekarang kita lihat lagi. Ketika zaman prasejarah, kehidupan masyarakat Indonesia atau kepercayaan adalah animisme dan dinamisme. Tapi, ketika masuknya Hindu, berubahlah agama bangsa Indonesia pada awalnya menjadi agama Hindu. Apa yang bisa anak-anak ibu jelaskan tentang Hindu? Nah, ibu teman, khusus saya. Tentang Hindu? Ayo. Ayo, ibu. 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 Da, ibu kasih klunya nih. Hindu itu berasal dari India, ya nak? Di India ada kebudayaan lembah sungai Indus dan ada kebudayaan lembah sungai Gangga. Apa yang membedakan kebudayaan lembah sungai Indus dan kebudayaan lembah sungai Gangga? Kita lihat dulu kebudayaan lembah sungai Indus. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kebudayaan lembah sungai Indus? Ayo. Kenapa di lembah sungai Indus? Dikatakan sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi. Ada apa di lembah sungai Indus? Pembagian kasta, ya, ibu. Pembagian kasta? Ada yang lain? Bangunannya sudah pakai bata merah. Oke, nih. Tadi Fauzan mengatakan bangunannya sudah merasa dari batu bata merah. Bisa jelaskan, Fauzan? Ada irigasi juga, Bu. Ada irigasi juga? Ada apa di sana sebenarnya? Ada kota apa di sana? Mohenjo-Daro. Kota Mohenjo-Daro dan Harapa yang merupakan penduduk aslinya adalah bangsa Dravida. Kenapa dikatakan sudah mempunyai kebudayaan tinggi? Tadi yang dikatakan Fauzan adalah mereka sudah membuat bangunan dari batu bata merah. Kemudian sudah mengenal sanitasi. Jalan-jalannya sudah lebar dan lurus. Sudah mengenal irigasi. Apa yang membedakan dengan kebudayaan pada zaman kebudayaan lembah sungai Gangga? Apa yang membedakannya? Yang membedakan kebudayaan lembah sungai Indus dan lembah sungai Gangga. Sekarang lembah sungai Gangganya. Siapa yang bisa menjelaskan? Yana, lembah sungai Gangga. Alif, mau menjelaskan Alif tentang kebudayaan lembah sungai Gangga? Atau Aubrey? Aubrey, mau menjelaskan? Sangat subur di sungai Gangga. Sangat subur? Sudah itu apa lagi di lembah sungai Gangga itu? Diduduki orang-orang bangsa Arya. Bisa jelaskan, nak? Ada dua, Bu. Arya yang satu lagi, saya lupa. Pokoknya Arya lebih tinggi katanya daripada yang satu lagi. Terus? Apalagi, nak, yang diketahui tentang lembah sungai Gangga? Ini bangsa Arya masuk India lewat celah kaliber ya, Bu? Di pegulung. Silahkan, jelaskan, nak. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Mereka tuh masuk dari celah kaliber. Lihat tuh mereka bangsa peternak mengembara gitu, Bu. Terus mereka setelah berhasil ngalahin Dravida di lembah sungai Sindu. Akhirnya mereka bisa menguasain daerah itu, Bu. Daerah yang subur itu, sungai Gangga itu. Maka dibilang sungai yang sangat subur. Sehingga mereka menatuh begitu dan bercocok tanam di sungai Gangga itu. Dan terus mengembangkan kebudayaan mereka. Cukup, Ebrin. Oke. Jadi, di lembah sungai Gangga itu adalah kedatangan bangsa Arya, bangsa Indo-Jerman melalui celah kyber ke India. Akhirnya perpaduan kebudayaan bangsa Arya dan Dravida ini menghasilkan kebudayaan Hindu yang akhirnya menjadi suatu agama Hindu. Apa yang bedakan mereka? Kalau kita lihat ciri-ciri bangsa Arya itu adalah bangsa berkulit putih, hidung mancung, tinggi, ya kan? Beda dengan bangsa Dravida. Bangsa Dravida adalah penduduk asli India yang berkulit hitam, pendek, hidungnya pesek, dan rambut keriting. Akhirnya, bangsa Arya ini membuat kasta. Tujuannya apa? Membuatan kasta yang dilakukan oleh bangsa Arya? Memurnikan Arya, Bu. Ya, untuk memurnikan ras bangsa Arya, ada berapa kasta yang ada? Empat. Empat, yaitu? Kesatria, Brahmana, Siwa, apa lagi? Ayo. Sudra. Sudra. Jadi ada kasta Brahmana, ada kasta Kesatria, ada kasta Waisa, dan ada kasta Sudra. Bisa jelaskan keempat kasta ini, Nak? Kalau Pak Arya itu enggak termasuk ya? Nanti itu Pak Arya. Empat dulu, empat kasta ini dulu. Coba. Kasta Brahmana, Kesatria, Waisa, dan Sudra. Ayo, saya mau menjelaskan. Brahmana itu pemberi nasihat ke pendeta gitu, Bu. Terus. Itu raja, bangsawan, prajuri. Kalau Waisa itu petani, pedagang, dan pengrajin. Lalu kalau misalnya Sudra itu pekerja atau budak disebutnya. Ya, jadi Brahmana itu adalah di golongan pendeta. Sudra, kemudian Kesatria, dari golongan raja atau bangsawan. Waisa adalah golongan petani atau pedagang. Sedangkan Sudra itu adalah golongan budak. Tadi dikatakan, mengapa mereka tidak boleh menikah beda kasta? Kalau mereka melanggar, maka mereka keluar dari kastanya yang disebut dengan? Nah, ya. Yaitu golongan paria. Ya, benar yang disebutkan megbrin. Jadi, mereka yang terbuang dari kastanya disebut dengan golongan paria. Kita lihat kepercayaannya. Kepercayaannya itu adalah politisme. Menyembah banyak dewa yang disebut dengan trimurti. Apa saja yang termasuk tiga dewanya itu adalah? Siwa, Brahmana, eh, Brahman, Wisnu. Ya, ada tiga. Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma sebagai dewa? Dewa apa? Bijaksana. Pencipta. Bijaksana atau dewa pencipta. Ya kan? Wisnu? Penjaga. Penjaga atau penjaga. Dan Siwa adalah dewa. Penjaga. Ya, kitab sucinya apa? Weda. Weda. Weda terdiri dari empat bagian, yaitu? Rekweda. Rekweda. Sama Weda. Sama Weda. Atarwa Weda. Dan Atarwa Weda. Tentang teori penyebarannya. Ada berapa, anak? Teori tentang penyebaran agama Hindu. Ada berapa? Ayo. Teori penyebaran Hindu ada? Empat. Ada lima, bukan. Empat. Apa yang empat, nak? Teori Kesatria. Teori Kesatria. Teori Sudra. Sudra. Teori Waisya sama Teori Brahmana. Teori Brahma. Brahmana. Brahmana. Terus satu lagi? Ada harus balik. Teori yang sudah ada lima. Siapa yang bisa menjelaskannya? Teori Brahmana, Teori Kesatria, Teori Waisya, Teori Sudra, dan Teori Arus Balik. Silakan. Kalau teori Kesatria, pertama India perang. Terus kerajaan yang kalah itu jadi budak. Terus lari ke Indonesia, mereka mendirikan koloni, lalu menyebarkan agama Hindu. Oke, lanjut. Kalau teori Sudra, raja-raja yang menang, itu mendapatkan budak yang banyak. Terus dibuang ke Indonesia, lalu menyebarkan agama Hindu. Terus, apalagi Kevin? Kalau Waisya, itu pedagang, dia menyebarkan agama Hindu. Kalau Brahmana, Indonesia itu memanggil Brahmana dari India. Itu investor. Terus, kitab suci-nya ditinggal, terus dipelajari, lalu Brahmananya pergi. Satu lagi. Teori Arus Balik. Jadi, Indonesia sama India, itu mereka berhubungan di perdagangan dan layaran selama tiga abad. Jadi, itu kayak kepala suku, manggil Brahmana yang progresif, atau yang memiliki secara pikiran modern, lalu menjadi investor, menjadi raja, lalu beragama Hindu, lalu namanya diganti dengan bahasa sanggara. Sekarang dari kelima itu, mana yang lebih mendekati teori penyebaran agama Hindu? Ada teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan Arus Balik? Arus Balik. Arus Balik. Arus Balik, ya? Arus Balik. Arus Balik. Kita lanjut. Tentang agama Buddha. Siapa yang bisa menjelaskan tentang agama Buddha? Ya, nak. Silahkan. Pemrakarsannya si Darta Gautama. Si Darta Gautama. Terus? Apa lagi, nak? Terus dia melihat bangsa Sudra. Apa, nak? Itu di... Mbak pikir sama dia nggak adil kalau misalnya ada yang kasta-kasta gitu. Terus? Terus? Akhirnya, ini gitu, Bu. Ya, kayak bentuk agama sendiri. Buddha. Kepersayaan Buddha. Itu tidak adanya sistem kasta pada agama Buddha. Jadi manusia itu adalah sama. Tempat-tempat cucinya apa? Kenapa, Aram? Agama Buddha mencari kebajikan. Ya. Terus mencari kedamaian. Supaya bisa menjadi seorang Buddha. Sampai direkarnasi lagi. Ada lagi tambahnya? Kalau tempat sucinya? Apa saja, nak? Tempat suci agama Buddha? Wihara, Bu. Wihara? Buk Gaya. Kemudian? Itu wiharanya tempat suci. Buk Gaya. Apa lagi? Tempat dia menimawah, yuk. Buk Gaya. Ada? Kota? Benares, Kapila Wastu, Bot Gaya, dan Taman Lumini. Dengan kitabnya adalah Tripitaka. Kita secara gas besarnya. Kemudian tentang kerajaan-kerajaan, nanti kita presentasikan saja. Tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam nantinya ya, nak. Contohnya kita satu saja dulu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang pertama. Raja-rajanya adalah raja kerajaan Kutai? Siapa aja, nak? Kudungga, Mula Warman, dan Aswa Warman. Tapi kenapa Kudungga tidak dianggap sebagai raja dari kerajaan Kutai? Kenapa, nak? Yang karena awalnya kepala suku, bukan? Ya, karena pada awalnya mempengaruhkan kepala suku, terus yang kedua? Belum kenal anggam, belum ada Hindu, belum ada Hindu. Ya, namanya belum menggunakan anggamah Hindu. Itu contohnya satu saja. Kenal proses Islamisasi? Proses Islamisasi? Proses Islamisasi? Perdagangan, menikah. Melalui perdagangan? Melalui pernikahan juga sama pribumi. Pernikahan atau perkawinan? Terus? Wali somo. Wali somo atau dakwah? Terus? Akultrasi dengan budaya. Kesenian, Bu. Kesenian, iya. Kesenian? Akultrasi, Bu. Akultrasi atau satu kita lihat juga dengan apa? Kalau akultrasi kan kita ada kebudayaan, sama dengan keseniannya seperti itu. Satu lagi adalah melalui pendidikan ya, pendidikan. Nanti raja-rajanya kamu aja yang presentasikan, ya kan? Kemudian kita mulai zaman kolonial. Zaman kolonial kita mulai dengan penjajahan Belanda. Apa yang kamu ketahui tentang penjajahan Belanda di Indonesia? Aduh domba, Bu. Aduh domba. Aduh domba. Apa lagi? Jahat, dah. Jahat, jahat. VOC, VOC. Siapa tadi ya? VOC. Lama banget, Bu. Lama banget. Lama banget. Iya kan? Kita lihat dulu. Pada masa penjajahan Belanda, kita dibagi atas tiga golongan. Yaitu yang pertama adalah golongan... Ayo Pak. Orang Belanda terus. Orang Belanda terus sama Bang Soekoran. Belanda atau golongan Eropa. Yang kedua... Orang Cina. Orang-orang Tiongkok. Ya, Timur Asing atau Timur Jauh. Yang ketiga baru golongan Pribumi. Tadi dikatakan bahwa Belanda itu jahat. Dia memang monopoli perdagangan. Tadi ada dikatakan dibentuknya VOC. Kapan VOC itu dibentuk? Kapan VOC dibentuk? Kalau di Indonesia adalah VOC yang dibentuk pada tahun... 1602. 1602. Dan VOC itu mempunyai hak-hak istimewa. Yang disebut dengan hak otroy. Apa-apa saja hak istimewa VOC? Monopoli. Monopoli perdagangan. Kemudian mencetak uang. Uang sendiri. Ya, terus apa lagi? Memiliki angkatan perang. Memiliki? Memilih harap. Angkatan perang sendiri. Angkatan perang sendiri. Kemudian? Menyatakan perang. Menyatakan perang. Kemudian? Apa lagi? Melakukan? Perjanggian dengan raja-raja setempat atau raja-raja di Indonesia. Kemudian kita lihat. Pada akhirnya perjalanan VOC ini mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada tahun... Tuan berapa? 17,99. 17,99. Dengan alasan apa, nak? Korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC itu sendiri. Ya kan? Kemudian pada zaman VOC itu, pada zaman Belanda setelah VOC bubar, kemudian kembali kepada pemerintahan Belanda, dan pernah Inggris berkuasa di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Inggris? 18,11. Membuka Taman Bogor. Membuka? Taman, apa? Bogor, di Bogor. Bogor. Apa yang dilakukannya pada tahun 18,11? Sehingga sistemnya itu berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh Belanda. Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Mereka sistemnya adalah? Sistem tanah. Sistem? Sewa tanah, Bu. Sewa tanah. Kita lihat, pada setelah itu, kembali kepada pemerintahan Belanda, apa yang dilakukan Van de Venter? Politik balas budi yang dilakukan oleh Van de Venter. Itu mempendidikan, irigasi, amatras migrasi. Iya, ada tentang pendidikan, ada tentang irigasi dan migrasi. Setelah Belanda ini menyerah tanpa syarat, kemudian kita dijajah oleh Jepang. Kenapa Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia ketika datang ke Indonesia? Tiga A, tiga A. Tiga A. Sebenarnya, enggak, maksudnya kenapa dia diterima baik oleh bangsa Indonesia? Dia enggak. Dia enggak. Dia enggak. Dia enggak. Sebagai penyelamatan. Janji manis. Dia enggak sebagai saudara tua yang melindungi bangsa Indonesia, ya kan? Tapi kita lihat, ketika dia mulai sampai ke Indonesia, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Jepang, dia membentuk propaganda Jepang. Salah satunya adalah? Tiga A. Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A itu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, yang ketuanya adalah? Jepang. Jepang. Siapa nama ketuanya? Gerakan Tiga A dipimpin oleh? Gerahito. Ayo, siapa namanya, Nack? Mister? Mister siapa? Coba diingat. Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mister? Syamsuddin. Syamsuddin. Kemudian yang kedua, propaganda yang kedua, setelah gerakan Tiga A. Putra, Bu. Putra. Putra diingat oleh siapa, Nack? Sukarno. Tiga serangkai. Tiga serangkai. Ya kan? Yang satu adalah Sukarno. Setelah propaganda putra, dibuat lagi oleh Jepang adalah? BPUPKI. Kalau BPUPKI itu ketika Jepang setelah terdesak dengan debawatomnya Hiroshima dan Nagasaki. Ayo, propaganda yang ketiganya. Apa? BPUPKI. PETA. PETA. PETA dipimpin oleh? Supriyadi. Supriyadi. Nih, gerakan Tiga A, Putra, PETA, semua itu kan dibuat oleh Jepang. Akhirnya dibubarkan kembali oleh Jepang. Dengan alasan apa, Nack? Tidak. Tidak terasa nasionalis bebangsa. Karena? Tidak terasa nasional. Terlalu nasional gitu. Jadi dianggap membahagia kan? Terlalu nasional kita. Kemudian, mengkhawatirkan Jepang tentang kedudukannya di Indonesia karena digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Akhirnya, setelah dibubarkan ketiganya itu, akhirnya Jepang membentuk? Jawa Hukukai. Jawa Hukukai. Jawa Hukukai. Atau kebaktian rakyat Jawa yang tidak mengkhawatirkan kedudukan Jepang di Indonesia hanya kebaktian dari rakyat Jawa itu sendiri. Setelah itu kita lihat lagi, Jepang pernah melakukan penyerangan kemana? Sehingga menimbulkan kebangkitan kebangsaan dari bangsa-bangsa Asia. Perharbor. Sebelum perharbor. Negara Asia satu-satunya yang pernah melakukan penyerangan ke? Rusia. Rusia pada tahun? 19-12. 19-12. 19-12. Bukan. 19-04. Sedikit lagi. 19-05. Iya, 19-05. Kemudian tadi dikatakan Perang Pasifik. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Perang Pasifik? Perang Pasifik jadi dimulai karena Jepang pengen menaklukkan seluruh bagian Asia Timur dan Asia Timur Tenggara. Terus? Untuk memperluas conquestnya, dia memperlukan bahan baku seperti minyak sama peralatan besi-besi sama SDS secara itulah. Mereka pertama ada masalahnya di bagian Asia Tenggara sama Asia Timur itu banyak bagian jajahan orang Eropa seperti Filipina yang dipunyai Amerika, Indonesia yang dimiliki Belanda, Vietnam yang dimiliki Perangis, dan seterusnya. Karena itu mereka harus memikirkan bagian-bagian kolonisasi ini. Akhirnya mereka nyerang pos Amerika di perhabur Hawaii, titik tengah antara Jepang sama Filipina untuk ngancurin Pasifik Fleet-nya Amerika. Akhirnya serang duluan. Sebenarnya Jepang juga nggak punya kekuatan untuk ngalahin industrialisasi Amerika, tapi paling nggak bikin perang itu lama sampai ngancurin konfliknya lah istilahnya. Karena itu dia menyerang Amerika dulu, menyerang bagian Pasifiknya di Hawaii biar kekuatan lautnya lemah Amerika. Tapi karena Amerika, Jepang itu nggak kuat, akhirnya Jepang kalah karena bom atong. Oke, terima kasih nak. Kemudian, tadi yang dikatakan oleh Alif, dampaknya terhadap Jepang itu sendiri apa nak? Dalam Perang Pasifik itu dampaknya apa bagi negara Jepang? Apa dampaknya nak? Terkena bom atom. Bom atom? Bilangan wilayah. Iya. Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal berapa nak? 19...12 Agustus kalau misalnya. Iya. Hiroshima tanggal berapa dan nanya kegila berapa? 8, 8, tanggal 8. Tanggal 8 dan tanggal? Sebelumnya? 5. 5, 6. 6. Jadi tanggal 6 dan tanggal 8 Agustus. Padahal saat itu kan Jepang masih menguasai Indonesia. Berarti kan Jepang merasa terdesak. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, apa yang dilakukan oleh Jepang? Memberi janji kemerdekaan. Atau ke Dalat? 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 Ya, memangnya setelah ke Dalat Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi tentang janji kemerdekaan. Apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh Jenderal Terauchi pada saat itu? Jepang akan menyerah perang dunia 2 sama pemboman Hiroshima sama negerasa? Itu siapa ya? Pemerintah Terauchi itu memberikan janji kemerdekaan yang membentuk PPKI. Yang kedua, wilayah Indonesia yang merdeka itu yang bekas jajahan Belanda. Terus pemerintahan pusatnya ada di Jawa sama proklamasi dilaksanakan di suatu tempat. Nanti kemerdekaan itu akan menyerahkan setelah sidang PPKI nantinya ya kan? Dan ketika Sukarno dan Hatta kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, apa yang baru diketahui oleh Sukarno dan Hatta? Atau persiwa apa? Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang kalah atau Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terus? Vakum of power. Apa nak? Kekosongan kekuasaan, Bu. Kekosongan kekuasaan atau kukum of power. Yang ketiga? Golongan muda mendesak Sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Yang keempat? Peristiwa rengas dengklok, Bu. Peristiwa rengas dengklok. Kenapa Sukarno dan Hatta harus diamankan ke rengas dengklok? Agar tak dipengaruhi oleh Jepang. Jepang. Agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Apakah harus di rengas dengklok? Iya. Iya, soalnya ada markas peta. Karena di rengas dengklok itu adalah markas peta. Kemudian siapa yang meyakinkan kepada golongan muda, dia datang ke rengas dengklok, kemudian dia untuk meyakinkan golongan muda bahwa Sukarno dan Hatta akan melakukan kemerdekaan terhadap Indonesia. Kita merumuskan tentang proklamasi kemerdekaan itu. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Dan pada sore harinya Sukarno dan Hatta dibawa ke Jakarta, ke rumah Laksmana Mainda adalah orang Jepang yang bagaimana? Yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan tentang perumusan teks proklamasi? Ayo nak, bagaimana perumusan teks proklamasi di rumah Laksmana Mainda? Ayo, siapa yang menjelaskan? Siapa yang merumuskan, kemudian siapa yang menyaksikan, siapa yang mengetik, siapa yang memberikan usulan atas nama bangsa Indonesia? Bu, boleh jawab nggak bu? Boleh, kenapa? Yang merumuskan ya bu? Yang merumuskan ada tiga orang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Yang mengetuk Sayuti Melik. Lalu kalau yang mengembarkan melalui radio, BMD ya. Kemudian yang mengusulkan atas nama bangsa Indonesia? Muhammad Hatta. Ayo, siapa? Coba diingat, yang mengusulkan latangan itu kan nggak mungkin semua yang hadir. Kemudian yang mengusulkan ini atas nama bangsa Indonesia? Soekarno, Hatta. Soekarni, Bu. Soekarni. Ya kan? Kemudian setelah perumusan itu selesai, padahal pernah awalnya kenal sanakan di lapangan Ikada, tapi akhirnya tidak jadi dan hanya akhirnya dilaksanakan di rumah Soekarno. Dengan alasan apa, nak? Takut masih ada pengaruh Jepang. Pertumpahan darah. Ya, untuk menjaga keamanan. Takut terjadi gentrakan. Ya, takut terjadi pertumpahan darah. Karena pada saat itu, pasukan Jepang masih mempunyai senjata. Ya kan? Akhirnya dilaksanakanlah di rumah Soekarno. Arti penting dari proklamasi itu sendiri apa, nak? Akhirnya Republik Indonesia. Terlepasnya bangsa Indonesia dari penjajah merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, apakah kondisi Indonesia aman atau ada hal lain? Ada hal lain, Bu. Ada hal lain, ketidakstabilan. Belanda balik. Belanda balik. Oke, Belanda balik. Sebenarnya, yang datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang itu siapa, nak? Inggris. Inggris. Yang disebut pasukan apa? Nica, Bu. Nica? Ayo, pasukannya apa namanya? Afne. Afne. Kemudian Nica atau Nika atau Belanda, apakah pasukan sekutu yang harus datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang? Bukan, tapi dia menumpangi Afne. Bukan, tapi dia bisa mengikuti. Kenapa? Karena dia bagian dari sekutu waktu Perang Dunia. Belum tepat jawabannya. Ayo. Kenapa Belanda bisa datang bersamaan dengan sekutu untuk datang ke Indonesia? Padahal Nica atau Belanda bukanlah pasukan sekutu atau pasukan Afne yang harus melucuti senjata Jepang. Belanda numpang, Bu. Kenapa? Itu bukan, Bu. Itu Belanda masih mengakui kalau Indonesia masih jajahan dari Belanda. Ya, memang rasa dia masih ingin mengasai atau menjajah Indonesia. Tapi kan dia bukan pasukan sekutu yang harus datang ke Indonesia. Ada apa di antara mereka sehingga Belanda bisa sampai ke Indonesia? Ayo. Ada perjanjian, kalau nggak salah? Ada perjanjian. Perjanjian apa, Nak? Traktat London, bukan? Bukan. Bukan, apa ya? Ayo. Apa perjanjian antara Inggris dengan Belanda sehingga Belanda bisa datang bersama pasukan Inggris atau pasukan sekutu? Apa, Nak? Civil Affairs Agreement, bukan, Bu? Ya, Civil Affairs Agreement, yaitu nama perjanjian antara Inggris dengan Belanda. Jadi, intinya setelah pasukan sekutu selesai melaksanakan tugasnya di Indonesia, dia akan memberikan Indonesia kepada Belanda. Akibatnya apa dengan kedatangan Belanda di Indonesia? Krisis ekonomi, bukan, Bu? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada awal kemerikahan disebabkan oleh apa, Nak? Beredarnya tiga mata uang yang berbeda. Ini apa yang disebabkan beredarnya tiga mata uang? Ada mata uang? Ada mata uang Jepang, Inggris, Belanda. Jepang, Belanda, dan? Indonesia sendiri, ya kan, timbulnya inflasi. Kemudian dalam segi keamanan atau politik di Indonesia? Banyak pemberontakan, Bu. Pemberontakan disebabkan oleh apa? Kekecewaan terhadap pemerintah. Kecewaan kepada pemerintah? Apa yang menyebabkan kecewaan terhadap pemerintah pada saat itu? Karena pemerintah terpusat di Jawa? Terpusat di Jawa. Ada lagi? Ketidakstabilan politik atau keamanan Indonesia disebabkan oleh? Ayo. Atau PR untuk minggu depan? Habis ini PJJ-nya apa, Nak? Pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika? Ayo. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh anak ibu lho. Ada perbedaan ideologi? Perbedaan ideologi? Perbedaan ideologi disebabkan? Ayo. Perbedaan ideologi disebabkan oleh apa? Kalau mau ngomong itu masalah perbedaan ideologi. Mungkin ada yang lain, silakan. Atau dijadikan PR saja. Sebenarnya tadi yang anak-anak ibu sebutkan tadi, yang awal-awal pertama. Yang mana, Bu? Eh, Mebrin, apa? Tentang pasukan sekutu. Sebenarnya anak ibu tahu tapi lupa kali ya? Dengan kedatangan sekutu bersama dengan Belanda, menimbulkan tadi kan pemberontakan-pemberontakan di Indonesia. Ya kan? Apa yang terjadi di Indonesia dengan kedatangan Belanda? Adanya ultimatum kan, Bu? Ada ultimatum? Ultimatum itu disebabkan oleh apa? Agresi militer, Pak. Agresi. Agresi. Ada agresi satu, ada agresi dua, terus apa lagi? Apa lagi, Nak? Perundingan-perundingan gitu, masuk nggak? Adanya? Perundingan. Perundingan, Bu? Adanya apa? Perundingan. Yang lain? Agresi satu, agresi dua, terus apa lagi persiwa yang terjadi? Pemberontakan. Pemberontakan apa, Nak? PKI gitu. PKI? Bu. Oke, kalau PKI. Sekarang gue tanya dulu tentang PKI. Atau komunis. Dari mana awal munculnya komunis di Indonesia? Dimulai dari mana? Dari Soekarno membuka diri terhadap dunia bagian timur. Asyian. Yang lain? Awal pertama PKI ada di Indonesia? Atau komunis ada di Indonesia? Itu. Siapa? Peran menteri yang kedua? Siapa? Apa? Amir Syarifuddin. Syarifuddin. Bisa jelaskan? Awal munculnya komunis di Indonesia? Bisa. Apa ya? Bisa, Nak? Sudah, kalau gitu PR dulu. Dijadikan PR. Bagaimana? Bisa, Nak? Bisa, Nak? Bisa, Nak? Bisa, Nak? Ada enggak yang bisa menjawab? Silahkan. Atau mengukakan pendapatnya? Silahkan. Sebelum-sebelumnya, masalah tadi yang dikatakan tentang PKI atau komunis itu sudah ada sebelumnya. Ada yang organisasi ISDV, Bu? ISDV. Sebelum ISDV? Kalau masalah komunis ya, pengaruh komunis itu. Sebelum terbentuknya ISDV. Ayo? Syarikat ISDV ya, Bu? Yang putih sama merah. Syarikat ISDV. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang syarikat ISDV? Kan syarikat ISDV ada dua tuh waktu itu dibuat. Syarikat ISDV merah sama putih. Iya enggak sih? Iya. Kan syarikat ISDV itu pecah menjadi dua. Akhirnya ada syarikat ISDV merah pada tahun 1912. Dan ada syarikat ISDV putih. Syarikat ISDV merah itu disusipi oleh ajaran komunis. Sedangkan syarikat ISDV yang putih adalah sesuai dengan ajaran Islam pada saat itu. Itu yang berdasarkan tentang pemberontakan komunis. Tapi bukan itu, Nah. Ayo. Setelah kebatangan... Sini klit. Apa, Nak? Ada orang Indonesia yang belajar di Rusia itu. Terus dia jadi tahu komunis dibawa ke Indonesia. Bukan itu ya, Bu? Orang Indonesia? Yang masalah... Tadi kan dibilang masalah komunis. Mana dari awal pertama adalah dengan adanya maksudnya komunis di serikat Islam. Ya kan? Berkembang-berkembang. Kemudian pada masa Belanda, juga ada orang Belanda yang melakukan hal itu tersebut. Sehingga kemudian semakin berkembang. Munculnya ISDV, 1948. Kemudian puncaknya adalah 1965. Tapi ketika Belanda sampai ke Indonesia, tadi adanya agresi satu dan adanya agresi dua. Kemudian apa lagi yang terjadi ketika Belanda sampai ke Indonesia? Selain agresi satu dan dua? Perjanjian Renville. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville, perjanjian penjanjian, iya. Itu terjadi setelah? Agresi militer. Setelah agresi militer. Terus apa lagi yang dilakukan oleh Belanda? Yang perjanjian-perjanjian itu sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Ya kan? Selain itu apa lagi, Nah? Membentuk RIS. Membentukkan Republik Indonesia Serikat setelah adanya perjanjian. Ya. Sebelumnya, pada awalnya, Oke, kita jadikan PR saja. Kemudian nanti kamu presentasikan ke Ibu. Karena habis ini Ibu masuk ke IPS 2. 12 IPS 2. Apa kita tutup saja dulu, Nak? Ya, Nak. Halo. Kepada diem semua. Halo, Nak. Udah, buka siklunya dulu deh. Sebelum Ibu tutup, buka siklunya. Bahwa ketika Belanda sudah sampai ke Indonesia dengan ada perjanjiannya Civil Affairs Agreement, menimbulkan ketidakamanan di Indonesia karena dia ingin menguasai kembali Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia selain agresi 1 dan 2, adanya pertempuran Surabaya, ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Arya, 5 hari Semarang. Ya kan? Itu akibat dari kedatangan-kedatangan Belanda. Dan mungkin adanya lagi apa? Perjanjian-perjanjian. Semua perjanjian itu akan merugikan bangsa Indonesia. Oke, Nak. Kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti PJJ hari ini. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.